Peggy Setiawan sudah dijadikan tersangka dan otak pembunuhan Vina dan Eki. Kini, ia sedang berada dalam tahanan Polda Jawa Barat. Sementara itu, kini giliran Saka Tatal, salah satu terpidana kasus Vina yang telah dibebaskan, angkat bicara. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka mengajukan peninjauan kembali, disertai sejumlah bukti. Yang mengatakan bahwa terdakwa tiga yang DPO itu punya peran penting dalam. Kalau saja waktu itu dikatakan DPO-nya tidak ada, kenapa DPO itu ada fotonya dan diperlihatkan kepada Saka? Kenapa para komentar-komentar mengatakan yang namanya Andi, yang namanya Dhani, semua tidak ada fotonya? Kalau tidak ada fotonya, tidak ada orangnya, yang apa? Ini dibuat cerita halusinasi, sehingga membuat Saka terhukum delapan tahun penjara, walaupun penjara di tiga tahun, delapan bulan. Saka, fokus kita adalah peninjauan kembali. Semua bukti-bukti, semua argumentasi, semua sudah pernah dibuktikan oleh Bukitin ketika tahun 2016, tapi semua jawa yang termasuk laporan pengalian ke ProPAM juga sudah dibuktikan oleh Bukitin, cuma laporan itu tidak jalan. Tak cukup sampai di situ, Saka juga mengaku bahwa pada malam saat kejadian, dirinya sedang tidak berada di lokasi. Saat itu, ia sedang berada di rumah nenek, dan keberadaannya juga diketahui banyak orang. Pas peristiwa itu, kamu tuh lagi di sini? Ada di sini. Mumpul di sini? Mumpul di sini. Sampai jam 10. Kan katanya peristiwanya pukul setengah 10. Berarti ada di sini. Berarti orang yang menyaksikan, Saka ada di sini tuh banyak dong. Ini penting kamu itu waktu itu Aldi disuruh sama Eka beli bensin ke SPBU. Kamunya ngebonceng. Iya kan? Motornya dianterin ke arah anak-anak yang mau ditangkep itu. Kamu jadi ikut. Yang jelas berkumpul di sini. Di sini berkumpulnya satu, ada Mas Adikun. Dua, ada Kak. Siapa? Jakar. Yang ketiga, ada yang lagi tidur tuh. Siapa namanya? Hirwan. Hirwan. Yang keempat? Ada Afri. Afri siapa? Saudara juga. Di mana rumahnya? Rumahnya di sana. Masa kan itu orangnya jarang keluar. Cuman nggak tahu kerja. Kerja. Yang jelas ada namanya Afri. Terus ada banyak ya bahwa orang yang sebanyak itu berkumpul pada tanggal 27 Agustus 2016 dari mulai maghrib sampai jam 10 malam di sini. Pas malam ini. Katanya malam itu juga kita buktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi. Karena Sadikun juga bersetikmen bahwa malam itu Saka dengan Sadikun bersama-sama dan sampai tidur di rumah neneknya Saka ya. Makan bahwa kejadian malam itu Saka tidak ada di sana. Terima kasih telah menonton!